Terima kasih atas kedatangan kawan-kawan media, baik media elektronik maupun JETAK. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Herodit selaku tim kuasa hukum Ibu Angelina Sonda ingin menyampaikan beberapa informasi terkait proses CMB, juti menjelang bebas. Poin yang pertama, bahwa Ibu selaku warga negara yang baik menjalani CMB selama kurang lebih 3 bulan, sampai 1 Juni 2022. Nah, sebelumnya sudah disampaikan terkait sistematika mulai dari berapa hukuman, potongannya, dan lain-lain. Teman-teman media sudah disampaikan semua kan. Nah, tujuan kami datang ke sini, sebagaimana peraturan perundang-undangan, BAPAS adalah pelaksanaan teknis dalam proses pembinaan, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, banyak teman-teman media yang kadang, mohon maaf ya, kita sering share, kurang memahami apa BAPAS dan LAPAS. Nah, kalau BAPAS itu lebih ke pelaksanaan teknis, pembimbingan teknis, Nah, kemudian kalau LAPAS, tempat menjalankan proses masalah hukuman. Kalau dilanjut, nanti akan dijelaskan oleh Pak Riki dan Muputu ya. Itu saja dari saya, kemudian tambahan, dari kartu pembimbingan penyuluhan, sampai Ibu nanti bebas murni, diharapkan hadir lagi pada tanggal 18 Maret. Tapi itu bentuknya virtual. Seperti itu, kawan-kawan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati. Baik, teman-teman sekalian, teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Dubianto, Kepala BAPAS Jakarta Selatan. Di sebelah saya, Dago Putu, dan Pak Pajat sebagai PK-nya. Saya akan menjelaskan kepada Bapak-Ibu semua, bahwa pada hari ini, Ibu Idwina Sonda melakukan pelaporan pertama kali, sesuai dengan SDA, CMB yang Ibu Riki beli. Dan kedua, bahwa Ibu NG akan melakukan pelaporan selama 2 minggu sekali, hingga tanggal 1 Juni, di mana pelaporannya bisa secara patah muka, maupun virtual. Dan kami pun BAPAS akan melaksanakan pengawasan kepada Ibu NG secara langsung. Kemudian juga, ada salah satu tertentu yang harus Ibu NG patuhi, selama melaksanakan pembimbingan ke tim lang bebas. Sehingga Ibu NG harus mengikuti pembimbingan, maupun pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS. Saya rasa itu dari saya, Bapak-Ibu, bahwa ini adalah laporan pertama kali Ibu NG ke BAPAS Jakarta Selatan. Untuk teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Putu, mengenai pelaksanaan laporan, maupun pengawasan selama Ibu NG menjelang bebas. Selamat siang, rekan-rekan media. Untuk pelaksanaan cuti menjelang bebas, Ibu Angelina Sondak akan dilaksanakan sampai tanggal 1 Juni 2022, di mana kami akan melakukan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Habapas, bahwa kami akan melakukan secara virtual, di mana semenjak COVID ini ada ketentuan yang permentumkan nomor 32 tahun 2020 tentang penanganan COVID, maka pembimbingan dapat dilakukan secara virtual. Kemudian kami tetap melakukan pembimbingan tatap muka, lapor diri tatap muka, yang akan dilaksanakan 2 minggu sekali. Kemudian untuk pelaksanaan bimbingan kelompok, juga kami akan mengikutkan Ibu NG untuk melaksanakan bimbingan kelompok bersama dengan klien-klien Pak Habapas Jakarta Selatan lainnya, di mana nanti Ibu NG akan ikut berpartisipasi dalam bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan, baik bimbingan kelompok kemandirian, maupun bimbingan kelompok kepribadian yang akan dilaksanakan di Bapas Jakarta Selatan. Kemudian untuk metode pengawasan yang kami lakukan, yaitu kami akan melakukan kunjungan rumah, di alamat rumah sesuai yang tertera dalam SK CMD Ibu Angelina. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada aturan PPKM, nanti kita jatuhkan kembali untuk tanya jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi senang ya Mbak NG? Sedikit aja Mbak NG, sedikit aja Mbak NG. Mbak NG sedikit aja Mbak. Gimana tadi Mbak? Sedikit aja Mbak. Mbak katanya hari ini mau ngomong Mbak. Mbak. agi Mbak. Jadi mau ngomong Mbak. Mbak. Kumong. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!